Intro Sebelum memutuskan melanjutkan pendidikan Arki Tirema ke tahap selanjutnya di Asteroida, Ramidar menggelar rapat Dewan lagi. Pendidikan Arki Tirema untuk sementara dihentikan. Dewan perlu membicarakan terlebih dahulu, mengingat perkembangan Arki Tirema di planet Lagim dan planet Badar. Sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh Arki Tirema selama masa pendidikan Prodimar mengundang Dewan untuk mendiskusikan halihual terkait dengan sistem dan masa depan pendidikan yang hendak diterapkan kepada Arki Tirema. Akhirnya, keputusan dalam musyawara bersama Bangsa Lemurian menyimpulkan keharusan menjaga Arki Tirema untuk dipindah, dididik, dan dipantau oleh seluruh Bangsa Lemurian. Semua elemen Bangsa Lemurian sepakat untuk melaksanakan konsensus ini. Alhasil, sejak keputusan musyawara bersama tersebut, semua kegiatan Arki Tirema langsung dipantau oleh Dewan Lemurian, yang beranggotakan semua penduduk Lemurian. Ramidar langsung memimpin Dewan dan melakukan diskusi mengenai pendidikan yang paling cocok untuk Arki Tirema. Pendidikan Arki Tirema pun terhenti sejenak. Setelah beberapa lama, Dewan akhirnya memutuskan agar Arki Tirema melanjutkan tahap Prodimar selanjutnya, yaitu Asteroida. Kembali ke Darmina, Amnaruta, Prinirha, dan Arki Tirema meneruskan tahapan Prodimar selanjutnya. Arki Tirema mulai tumbuh menjadi anak kecil yang kekar dan kuat. Otot-ototnya semakin terbentuk dan terlatih, ia semakin mahir mengendalikan dan menggunakan kekuatannya. Pikiran kenalarnya pun semakin aktif. Ia memperoleh keuntungan sebagai anak bangsa, mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan dari semua warga Lemurian. Mereka pergi menuju Asteroida dengan menggunakan barka. Kata Asteroida sendiri diambil dari bahasa Sunda yang berarti batu ruang angkasa. Letak Asteroida ini masih di galaksi bimah sakti. Tidak begitu jauh dari tata surya ini, kira-kira berjarak lima tahun cahaya dari art kerumah. Di sana terdapat banyak debu kosmik dan Asteroida yang besar-besar. Asteroida tersebut berputar dan bergerak secara perlahan-lahan. Tugas anak-anak Lemurian adalah mengendalikan Asteroida tersebut dengan keinginan pikiran mereka. Untuk mampu mengendalikan Asteroida tersebut, anak-anak bangsa Lemurian dibekali dengan baju ruang angkasa yang disebut antruka dan tabung oksigen yang dibawa di punggung mereka. Baju antruka tersebut memiliki keunikan sil energi sendiri. Secara otomatis, apabila anak Lemurian tersebut kehilangan kontrol ketika mengendalikan energinya atau kecelakaan, baju itu akan mengeluarkan semacam tirai pelindung bagi keselamatan pemakainya. Bahan dasar baju itu lokam kreman. Ia juga mampu menahan panas tinggi seperti antrumah. Yaitu baju yang digunakan di dasar magma, tetapi memiliki daya serap yang tinggi terhadap keringat. Setelah dibekali baju antruka dan tabung oksigen, anak-anak Lemurian diberikan kesempatan untuk berpikir sendiri untuk mengendalikan Asteroida. Normalnya, pengendalian Asteroida tersebut mampu dikuasai dalam waktu tiga tahun. Itu pun diselingi dengan pelajaran lainnya. Umumnya, para murid pulak-pulak memikirkan upaya pengendalian Asteroida sembari sesekali belajar ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu biologi, kimia, dan lain-lain. Dalam waktu tempuh selama tiga tahun ini, anak-anak sejatinya baru dapat mengendalikan Asteroida dengan pikiran mereka. Pengendalian Asteroida ini masih harus dilakukan dalam jarak radius 2-3 km. Kondisi normal itu, ternyata dilewati oleh Argy Tirema. Tidak seperti anak-anak yang lain, Argy Tirema berhasil menguasai Asteroida ini hanya dalam waktu satu bulan. Bukan Argy Tirema, bila proses pendidikannya normal dan biasa saja. Argy Tirema selalu memiliki rasa, ingin tahu yang tinggi. Ia berpikir, bagaimana bila Asteroida ini aku beri energi lebih besar dari biasanya? Bagaimana bila aku beri Asteroid, Asteroida energi yang selalu berbenturan? Akankah ia seperti monster badar yang bertuburkan? Dilihatnya, satu Asteroida yang besar, melayang-layang bagai bulah hitam yang permukanya tidak rata dan berputar-putar di angkasa. Ia sering memberi energi pada Asteroida itu dengan energi yang selalu berbenturan terus-menerus. Padahal, dalam setiap Asteroid mengandung unsur logam yang bernama Undana. Tingkat kepadatan logam Undana ini sangat tinggi. Undana berbeda dengan kreman yang berbentuk karena proses penambangan dan pengolahan. Karakter logam Undana ini sangat unik. Undana memiliki unsur yang bisa mengubah unsur-unsur lain di dalam menjadi hidrogen. Undana terjadi karena proses alamiah. Apabila di sana terjadi penturan energi, apalagi jika dilakukan dengan terus-menerus, maka akan mengubahnya menjadi kebakaran hidrogen. Archi Tirema masih asik memberikan energi berbenturan pada Asteroid itu. Tiba-tiba, Asteroida itu bergerak dengan sangat cepat. Tidak terkontrol, tetapi masih dalam satu orbit. Lalu, satu Asteroida besar kemudian bergerak dengan kecepatan beberapa kali kecepatan cahaya. Asteroida itu mengarah ke arut rumah. Archi Tirema sedikit panik. Ia menyadari bahwa Asteroida itu bergerak di luar kecepatan normal. Tidak seperti Asteroida lain. Orbitnya pun tidak normal. Dan Asteroida itu akan bertuburkan dengan arut rumah. Archi Tirema langsung membayangkan monster badar yang bertuburkan. Bedanya, kali ini, dua benda yang akan bertuburkan bukan makhluk hidup. Dua bola besar yang akan bertuburkan. Satu bola itu berisi seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk waruga lemurian. Di belakangnya, Amnaruta dan Prinira pun ikut panik. Mereka segera melaporkan ke Dewan melalui prog yang sudah menyertai mereka. Untunglah Archi Tirema sudah dalam proses pengawasan Dewan. Anggota Dewan pun sudah berjaga-jaga ketika mereka mengetahui Archi Tirema sudah memulai proses pendidikan di Asteroida. Mengetahui berita darurat itu, Dewan segera membentuk semacam pasukan khusus. Untuk mengantisipasi kecepatan tumbukan energi ini, dibutuhkan semacam senjata yang mampu memfokuskan energi pada satu titik untuk menembak Asteroida tersebut. Proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Sementara, semakin lama kecepatan Asteroida tersebut semakin tidak terkendali, meskipun jaraknya 5 tahun cahaya. Namun, terjadi benturan molekular. Kecepatannya makin lama makin bertambah. Kini, jarak tersebut sudah dapat ditempu dalam waktu beberapa jam. Archi Tirema menatap kedua orang tuanya yang langsung mengerti. Ketikanya bergegas kembali ke Archi Rumah bersama Darmina. Mereka segera menemui Dewan. Orang tua Archi Tirema dan Dewan menyepakati satu hal. Mereka mengutus Archi Tirema untuk mengatasi masalah itu sendirian. Sebagai panduan, mereka memberikan petunjuk-petunjuk manual secara telepatik kepada Archi Tirema. Namun, ada satu masalah penting. Archi Tirema harus dilontarkan ke ruang angkasa dalam waktu yang sangat cepat. Lebih cepat daripada bila Archi Tirema dikirimkan ke angkasa dengan memakai di mana. Dalam kondisi ini, hanya ada satu pilihan. Lontaran gabungan seluruh waruga Lemurian. Waruga Lemurian sudah mengetahui situasi darurat ini melalui jaringan prog yang mereka punya. Mereka juga mengetahui pilihan paling strategis yang diputuskan oleh Dewan. Tanpa perlu diberi komandu, semuanya segera berkumpul dan menggabungkan energi untuk merontarkan Archi Tirema ke angkasa. Sebelumnya, Archi Tirema diberi anturga khusus. Archi Tirema dilontarkan ke angkasa dengan bantuan energi seluruh waruga Lemurian. Badannya melesat hampir menyemai kecepatan cahaya. Ketika tubuhnya melesat ke angkasa, ia merasakan ada putaran energi di tubuhnya. Putaran itu membentuk semacam pusaran yang menyedot energi di sekitarnya. Makin ia naik ke atas, pusaran energi itu makin kuat. Pusaran itu menyedot energi galaksi. Ilmu ini tidak pernah ditemukannya di murta prabhena. Tidak juga ditemukan dalam ajaran serta pengetahuan bangsa Lemurian yang dipelajarinya selama ini. Tidak satupun waruga Lemurian yang menguasai ilmu ini, yang disebut galaksian energi. Dengan ilmu baru tersebut, Archi Tirema mampu menyerap tenaga galaksi. Penyerapan yang dilakukan tidak terlalu banyak, Archi Tirema masih belum dapat menguasai cara-cara penyerapan. Ini merupakan pengalaman baru yang sangat berharga. Pada posisi sedang melompat dan melakukan penyerapan energi galaksi ini, Archi Tirema menembakkan kekuatannya ke arah Astorida, yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu. Tembakannya tepat mengenai sasaran Astorida. Aku berhasil. Astorida itu pun bergerak melambat terkena tembakan energi Archi Tirema. Namun ada yang aneh dari pergerakan Astorida itu. Gerak lintasannya membias, tidak seperti seharusnya. Astorida itu bergerak berputar membentuk orbit yang berbentuk elit. Dalam prediksi Archi Tirema, Astorida itu melintas se-art rumah setiap 75-76 tahun sekali. Astorida kesayangan itu menjadi komet berputar pada garis elit yang terpengaruh gravitasi matahari dengan jarak yang sangat jauh. Archi Tirema pernah bahas lega. Setidaknya, Astorida itu tidak jadi menabrak art rumah. Ia bergerak melintas orbit barunya tanpa henti. Tidak lama kemudian, datang sebuah kimana menjemput Archi Tirema kembali ke art rumah. Pendidikan Archi Tirema terpaksa dihentikan lagi. Peramidar memangkut Dewan untuk mengevaluasi dan membicarakan tahapan pendidikan selanjutnya bagi Archi Tirema. Terima kasih telah menonton!